Terima kasih. Tidak hanya di Indonesia, suara aneh juga terjadi di berbagai negara. Ada yang terdengar seperti suara dentuman, ada pula yang seperti suara berdengung. Berikut beberapa suara aneh di bumi. The Hum merupakan fenomena yang melibatkan suara berdengung atau gumaman dengan frekuensi rendah. Suara ini dilaporkan terdengar di beberapa tempat seperti di Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Menurut pengakuan orang yang pernah mendengarnya, suara ini mirip gumaman bernada rendah seperti suara mesin. Namun tidak semua orang mendengarnya dengan jelas. Hingga kini fenomena suara tersebut masih menjadi misteri para ilmuwan dunia. Namun sederet teori muncul, antara lain suara ini akibat buatan manusia. Getaran gelombang mikro dan gelombang elektromagnetik akibat meteor. Sejumlah orang dari berbagai negara mendengar suara aneh dari langit seperti bunyi trompet. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai suara trompet sangka kalah. Banyak yang mengaitkannya dengan fenomena suara dentuman atau skyquake. Namun suara keduanya sangatlah berbeda. Hingga kini fenomena itu masih jadi misteri dari para ilmuwan. Gempa langit begitu sebutannya merupakan fenomena yang hingga sekarang masih terus diperbincangkan dan diperdebatkan. Seperti bunyi dentuman yang terdengar di Depok dan Jakarta pada Sabtu tanggal 11 April 2020 dini hari. Ada yang mengaitkannya dengan fenomena skyquake. Fenomena ini terjadi saat langit tiba-tiba mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Seperti seakan sedang terjadi gempa di langit. Sebagian mengaitkan fenomena ini dengan keberadaan makhluk asing dari luar angkasa alias alien. Namun para ilmuwan lebih percaya dengan teori radio dan aktivitas matahari. Tahun 1997, US National Oceanic and Atmospheric Administration berhasil merekam suara paling keras yang pernah terekam dari bawah laut. Suara tersebut berasal dari laut di sekitar wilayah Antartika dan berlangsung selama kurang lebih satu menit dengan kemuruk yang rendah. Diperkirakan suara ini muncul akibat bongkahan es besar yang terpelah dan jatuh ke bawah laut. Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang terlihat seperti pancaran cahaya menyala-nyala. Fenomena ini terjadi pada lapisan ionosfer bumi akibat adanya interaksi antara medan magnetik bumi dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari dan terbentuk di atmosfer bumi. Ternyata fenomena ini memiliki suara tersendiri. Suara aurora seperti mendesis, letusan, dan pecahan yang sama. Palung Mariana merupakan wilayah perairan yang paling dalam di dunia. Palung Mariana terletak di barat samudera pasifik sampai ke timur pulau Mariana. Dengan kedalaman mencapai 11 km, tekanan di dalam palung ini diketahui lebih dari seribu kali lipat tekanan permukaan laut. Baru-baru ini ilmuwan dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Pacific Marine Environmental Laboratory menempatkan hidrofon berlapis titanium, alat perekam suara, di bagian paling dalam palung Mariana. Mereka berhasil merekam suara yang ada di dalam palung tersebut. Suara dari dalam palung Mariana terdengar seperti suara dengkur, erangan, dan juga lengkingan. Terima kasih telah menonton!